hai oke video kali ini saya mau mencoba menjinakkan kucing hutan soalnya kucing hutan ini baru saya dapat dan bisa dilihat dia suka dia masih galak ya kita akan coba jinakin tetap sedikit demi sedikit ya guys saya coba lulus dulu-lulus dulu oke kayaknya dia agak mau ya guys butuh kesabaran hanya untuk jinakin kucing hutan ini ya oke guys dia sekarang sudah mulai merunduk kita coba lulus dulu ya sedikit-sedikit jadi buat perkenalan dululah kita oke terus kita lulus-lulus lah guys dia mulai merasa nyaman sedikit ya yang tadinya galak kemarin saya dapat ini dari jalan yang mau ketabrak Omoto kasihan kayaknya dia ditinggal sama induknya dan saya mau mencoba adopsi kucing hitam kucing hitam ini oke kita harus terus lulus-lulus dulu ya guys ya dia mulai mulai lagi soalnya ada bunyi-bunyi tadi kalau ada bunyi suara di yang lain dia pasti merasa beda merasa terancam lagi ya kita terus lulus-lulus dulu itu kesabaran yang sangat-sangat sabar ya guys untuk jinakinya oke guys jadi kelihatannya kalau kucing hutan stress dia jadi beraknya itu akan mencret ya tadi saya lihat tadi beraknya itu agak mencret berarti dia agak stress gitu butuh kesabaran terus ya guys sedikit 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 lama-lama dia juga pasti akan jinak ya guys dikelihatan dari matanya dia merasa nyaman ya terus-terus aja lulus-lulus dulu ya guys buat dia nyaman sama tangan kita oke guys sekarang kita lagi nyiapin daging ayam kampung ini ya daging ayam kampung buat kasih makan dengan si kucing hutan supaya dia benar-benar terjamin ya guys usahakan sebersih mungkin ya guys membasu ayamnya itu oke guys kita akan coba kasih ayam yang tadi ini ya ke si kucing hutan biar dia makan dulu makan dengan tenang dan makan favoritnya itu dulu ini adalah ayam kampung ya guys bukan ayam boiler atau ayam sayur jadi ini adalah asli ayam kampung oke guys jadi dia masih gak mau memuakan dia malah agak berdiri kita tunggu aja ya guys kayak mau dilihat ya guys oke guys makanannya masih belum dimakan ya dia malam basu-basu bulunya sama lidahnya itu mungkin dia nolong malu kucing ya guys kita tunggu aja lama-kelamaan dia pasti akan dimakan ya mungkin dia masih belum bisa beradaptasi ya guys guys dia masih belum dimakan ini makanannya kita tunggu terus ya guys perhatikan boom bang 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 oke sekarang dia sudah mulai mau makan ya diusahakan ya dagingnya itu jangan dulu direbus soalnya pertama kalau pertama kita kasih aja dulu makan daging mentah tanpa direbus oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys setelah dia makan kenyang kita coba dus-dus lagi ya kita terus jangan menyerah ya oke guys sekarang dia sudah mulai tenang dan mulai sudah mulai nyaman sama saya malahan dia sudah di pangkuan saya bulunya ini sangat lembut ya guys padahal dia tinggal di hutan sebenarnya kucing hutan ini belum punya nama ya buat teman-teman yang punya nama bagus untuk sarannya silahkan tulis di komentar nanti saya kasih nama sama kucing hutan ini selamat menikmati oke ya guys tadi si kucing hutan ini ada mendengar benda jatuh ya jadi dia merasa terganggu kayaknya kayaknya dia mau balik lagi ke kandangnya kita biarkan kayaknya dia mau menyendiri lagi menyendiri dulu ya oke sekian video dari saya semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih